kemudian buat legasi yang sifatnya bisa bermanfaat lebih bagi generasi yang berikutnya salah satu caranya dengan menulis ya yang belajar ini usahakan punya catatan dicatat itu lebih terikat ilmunya dibanding sekedar dihafalkan nanti yang tercatat dirumuskan diruntutkan kedepan bisa jadi bacaan walaupun orangnya sudah tidak ada meninggal misalnya tapi kitabnya masih ada maka disitulah kemudian namanya akan abadi keabadian itu yang memuliakan Allah Imam Syafi'i nggak pernah kita lihat nggak pernah berjumpa nggak pernah masanya berbeda tapi karyanya sampai sekarang masih bisa kita akses dan dengan itu beliau dimuliakan keabadiannya karena itu orang-orang bijak tidak mengatakan kalau anda masih ingin eksis sampai dengan masa depan maka wariskan ke masa depan itu tulisan-tulisan dari karya kita yang paling baik tidak ada yang terbaik kecuali menyampaikan pesan-pesan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman juga begitu ya yang di birokrasi yang di kedudukan yang di harta dan sebagainya ya bukan sekedar kita jalani sebagai profesi kalau bisa jadikan negasi bikin kebijakan ya buat kreativitas bikin inovasi tulis supaya satu saat dikenang saya pernah mengalami ini diwariskan minimal anak cucu bisa baca Oh dulu saya kenal kakek itu begini dia bukan cuma lihat fotonya dengan Hai Wah kakek ganteng juga ya Oh ternyata pernah main sinetron ganteng-ganteng orang serigala juga kita bikin tulisan lebih bagus terukur ya balik alam al-insana malam ya dan kemudian yang kedua selalu berusaha berinovasi untuk menemukan sesuatu yang baru ya jangan pernah terpaku pada satu hal cari sesuatu yang baru bikin kreativitas sehingga lebih berwarna cara menemukan ilmu yang baru itu kita sampaikan itu kuncinya dua satu rajin mendekati Allah dengan kita sudah ambil dalil ini Quran surah 18 ayat 65 dengan Hai mawajada abdan min ibadina atinahu rahmatan min andina wa'alamnahu milla dunna ilma khadir yang dimaksud disitu abdan itu sifat bagi orang yang rajin ibadah Hai biasanya ini catat rumus ya ini saya belum pernah kasih rahasia nih lagi pagi ini rahasia diantara kita nih kita bagi dikit nih jadi di Quran itu nabi saja itu panggilannya itu dibagi tiga oleh Allah oke bagi berapa tiga untuk panggilannya bukan penyebutan nama satu nabi ya ayat-ayat nabi dua rasul yang ketiga abdun kalau misinya adalah pesan untuk menyampaikan informasi di lingkup pribadi berlingkup pribadi dan keluarganya ada yang sifatnya khusus ada yang bisa kita tiru itu panggilannya biasanya nabi tapi kalau lipat sifatnya informatif untuk semua bermaksudnya semua akses itu rasul Hai jelas Hai tapi kalau disebutkan sifat ibadah beliau yang demikian tinggi itu panggilannya abdun menariknya tidak ada satupun nabi dalam Al-Quran yang disebutkan kata abdun kecuali bersanding dengan keistimewaan ya pokoknya kalau sudah abdun pasti ni'mat ni'mal abdu innahu dan seterus terus ya ya Nabi Muhammad itu saat diundang Isra dan Mi'raj hal tertinggi yang belum pernah dialami para nabi dan rasul sebelumnya itu panggilannya bukan rasul bukan nabi tapi abdun subhanalladhi asra bi abdihi bukan bi rasulihi bukan binabihi jadi ternyata Allah naikkan derajat kita itu ditambah itu itu saat kita menghamba makanya sering saya katakan kalau kita rajin sujud menunduk Allah pasti mengangkat tapi kalau orang banyak mengangkat Allah pasti tundukkan itu ya pasti tundukkan dengan cara apapun jadi termasuk rumus ilmu pengetahuan kalau ingin ditambah ilmunya Allah kasih tambahan maka naikkan status abdunnya dan di Quran amalan seorang abdun itu selalu dibuka dengan iman-iman dulu baru amalan baru jadi hamba contoh sholat itu deklarasi keabdunan kita penghambaan kita pada Allah deklarasi pertamanya dalam sholat karena itu kita katakan iya kana budu wa iya kan esta'in ya Allah kami sekarang sebagai abdun dan kami mohon pertolongan darimu itu pertama kali kita katakan dalam sholat kalimat sholat itu dibuka dengan iman pertama sama kali di Quran Al-Baqarah ayat tiga al-ladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimunas sholat iman dulu baru sholat nah kalau sholat konsisten imannya diisi bagus itu persamaannya ilmu diberikan dimana ditemukannya di Quran surah ke-58 tarawih semalam Al-Muja adalah di ayat yang kesebelas ya iman dulu ya ayyuhal ladhina amanu ya kan perhatikan kalimatnya ya ayyuhal ladhina amanu iza qila lakum tafassaho fil majalisi fafsaho yapsahillahu laq wa iza qila lakumun shuzhu fa shuzhu ya rufa'illahu ladhina iman dulu amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat ya kalau iman naik ilmu itu pasti ditambah pasti tuh ya itu sudah rumus jadi yang pertama kita coba tingkatkan tingkatkan keimanan pada Allah rajin sholat sholat ya nanti pasti akan ditemukan hal baru yang kedua ikuti petunjuk Nabi misal kalau mau belajar ikuti petuah dari Nabi begini cara belajarnya keluarkan kita bulan ilmi kalau mau bisnis ikuti pola bisnis yang ditunjukkan Nabi kalau di birokrasi di kedudukan ikuti bagaimana petunjuk Nabi ambil value-nya maka apa yang terjadi perhatikan kalimatnya Albaqarah ayat 151 kama ursallafikum rasulam minkum yaitu alaikum ayatina wa yuzaqikum dua wa yu'allimukum ulkitabat tiga wal hikmata empat lima wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun orang yang cenderung mengikuti prototipe kehidupan Nabi cara yang Nabi ajarkan gimana menjalani hidup salah satu keistimewaannya Allah kasih kepada orang itu apa yang belum ia ketahui Hai teman-teman di serse misalnya kan kehakiman dan sebagainya kadang-kadang mau nyelesaikan kasus susah tuh mau nemukannya sholat sholat minta petunjuk tiba-tiba selesai ketiduran mimpi dapat tiba-tiba dapat pencerahan kemana arah itu bisa terjadi di bisnis begitu begitu diikuti polanya Abdurrahman bin Auf tuh dari mana sih modal pakaian datang ke Madinah dalam tiga tahun kok jadi orang kaya kemudian valuasi hartanya di awal sampai 923 miliar dolar dihitung sekarang itu 14.700 triliun Nabi wafat kita coba riset itu kurang lebih valuasinya 72.000 triliun dan termasuk satu diantara 10 orang masuk surga dan selalu punya kreativitas yang baru yang enggak dikerjakan orang orang pilih yang ini beliau menemukan yang baru orang sudah mau dekatin yang baru ini beliau sudah pergi ke kreativitas lain jadi hebatnya itu yang dikerjakan orang itu beliau sudah 23 kali 10 step berada di depan ya jadi bikin kreativitas baru punya inovasi orang belum ada begitu orang ikutin ini sudah mengerjakan yang baru lagi jadi pantas jadi jadi yang paling unggul di bidangnya Khalid bin Walid di militer begitu selalu punya strategi baru ya bayangkan ya kebayang belum belum saya ceritakan dia melawan Persia cuma pasukan ratusan ribu 100 ribu pasukan beliau cuman bawa 10.000 itu menemukan strategi baru jadi ada seorang di barat itu sampai kemudian mereset mereset bagaimana seorang Khalid itu bisa menjadi general paling unggul di lapangan itu dilihat gitu dan itu terjadi utamanya setelah masuk Islam sebelum masuk Islam hebat dalam strategi perang Uhud setelah masuk Islam lebih hebat lagi nah itu jadi bab kalau dipelajari bisa sukses di bidangnya nah itulah alam al-insan al-man yang kemarin kita telah berhenti di ayat 6-8 ya kalau sudah sukses jadi apapun ini jadi ilmuwan jadi ulama dan pebisnis kaya kedudukan jadi jabatan jadi jeneral macam-macam birokrasi udah jabatan tinggi kalau jangan pernah terjadi innal insana layakbar jangan pernah terjadi jadi munculnya potensi-potensi menyimbang bersikap berlebihan ar-ra'ah ustawna karena sudah merasa lebih dari sebelumnya karena pasti peningkatan sesuatu akan merubah karakter dan gaya hidup bab gaya kan sering saya ulang begitu F1 sama dengan F2 dikonfirmasi di fisika metafisik itu dengan fisika dekat ya orang kalau gayanya pelan enggak kedengaran pukulannya tapi kalau kencang bunyinya kencang eh sama harta kan sering saya katakan kalau masih punya 10.000 masih bisa dibagi dua nah apa kannya aku dia ayo gimana warung jekijan depan ya bisa dia makan 10.000 tuh berangkat sama Isan begitu nyampe sana Isan bilang aduh saya nggak bawa uang tenang kita sudah bagi dua nih 10.000 bagi dua tapi ketika mus'ab sudah punya satu miliar bisa nggak bagi dua Maizan tuh belum tentu karena sudah berbeda kualifikasi sudah lain itu merubah caribawaan sudah beda wibawa sudah lain karakter sudah tidak sama normal nggak apa-apa Quran bilang nggak apa-apa yang dijaga itu jangan berlebihan gitu selamat menikmati